Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari Muslim Berdaya. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjalankan HNI di Youtube. Jika sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menjalankan HNI di blog, nah sekarang kita akan fokus bagaimana cara menjalankan HNI di Youtube. Kita langsung saja, pada dasarnya menjalankan bisnis HNI, baik online maupun offline, itu sama, yaitu gesit PCA. Tinggal bagaimana caranya menggunakan Youtube untuk gesit dan PCA. Gesit itu adalah gemar silaturahim produktif, sementara PCA itu singkatan dari pakai cerita dan ajak. Oke, kita langsung bahas satu persatu, kita mulai dengan gesit. Dengan Youtube, kita bisa melakukan gesit, artinya kita bisa bersilaturahim, bisa dengan semua pengguna internet. Khususnya, yang pertama adalah tentu saja pengguna Youtube. Kemudian yang kedua, kita juga bisa silaturahim dengan pengguna Google. Kenapa? Saat seseorang mencari sesuatu di Google, seringkali muncul video Youtube juga. Kemudian, kita juga bisa silaturahim dengan pengguna sosial media. Karena banyak orang yang suka men-share atau membagikan video kita di sosial media juga. Lalu bagaimana caranya? Ya, berkaitan dengan cara kita bicara tentang taktik pemasaran yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Youtube. Yang pertama adalah dengan menggunakan Youtube Marketing. Supaya kita bisa melakukan pemasaran dengan menggunakan Youtube, ya kita harus mengetahui algoritma Youtube. Bagaimana cara kerja di Youtube? Intinya adalah dengan konten marketing. Yaitu bagaimana kita memasarkan dengan menggunakan konten. Konten yang bagus, konten yang menarik, konten yang mudah ditemukan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan SEO. Yaitu Seize Engine Optimization. Yaitu bagaimana caranya supaya video kita bisa ditemukan baik di Youtube maupun di Google. Kemudian yang ketiga, kita bisa dengan iklan. Jika Anda menonton video Youtube, mungkin Anda sering melihat iklan, ya termasuk di channel ini. Nah, Anda pun bisa memasang iklan dengan cara menggunakan Google Ads. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Kita melakukan gesit dengan menggunakan Youtube. Para dasarnya sama. Yang pertama adalah silaturahim. Bagaimana caranya supaya kita itu ketemu orang. Sehingga kemudian kita itu akan dikenal oleh banyak orang. Yang pada ujungnya adalah kita bisa mendapatkan daftar nama. Baik itu menggunakan email maupun menggunakan WA. Kemudian berikutnya adalah PCA. PCA adalah pakai cerita ajak. Yang akan fokus kita bahas adalah C dan A-nya. Yaitu cerita dan ajak menggunakan video Youtube. Caranya bagaimana? Ya, caranya bisa macam-macam. Anda bisa cerita di dalam video. Nah, ini pun macam-macam caranya. Bisa secara full Anda artinya membuat video yang khusus memang mau cerita. Cerita tentang produk, cerita tentang pengalaman, cerita tentang event, cerita apa yang paling Anda suka di HNI, dan sebagainya. Anda bisa membuat review, review produk misalnya. Produk di HNI kan banyak. Kemudian Anda bisa unboxing. Misalnya saat Anda membeli produk HNI misalnya dari Tokis atau dari pusat. Silahkan Anda unboxing dan Anda perlihatkan di video Anda. Kemudian Anda demo. Ada banyak produk HNI yang bisa Anda demokan. Misalnya deterjen, masker, krim wajah, dan sebagainya. Silahkan Anda demokan. Atau Anda juga bisa membuat video sales letter. Anda membuat video yang memang untuk menjual. Artinya jualan langsung. Selain full, kita juga bisa cerita itu berupa sisipan. Videonya mungkin tidak langsung membahas tentang HNI. Mungkin membahas yang lain. Anda bisa membuat channel yang temanya tidak langsung berhubungan. Misalnya Anda membuat channel parenting. Dengan target pasar, ibu-ibu rumah tangga yang masih muda, yang baru punya satu anak yang masih kecil, yang usia balita misalnya. Anda buat channel berbagai tips parenting. Di sela-sela Anda membuat video, Anda bisa menyisipkan cerita tentang HNI. Baik bisnisnya maupun produknya. Artinya Anda bisa memasukkan iklan. Iklannya berupa cerita. Misalnya gini. Sebelum saya melanjutkan membahas tentang bagaimana cara membujuk anak supaya mau makan. Saya mau menginformasikan kepada bunda-bunda bahwa di HNI itu ada produk yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Bunda-bunda bisa mencoba diberikan kepada buah hatinya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan nafsu makannya. Oke, kita lanjutkan materinya. Dan selanjutnya. Bisa seperti itu. Atau Anda juga hanya cukup memasukkan CTA. Call to Action. Misalnya di akhir video, di tengah-tengah, atau bahkan di awal, Anda sisipkan kata-kata baik dengan tulisan maupun tulisan Anda. Untuk mengklik link yang ada di bawah misalnya. Atau untuk menghubungi Anda. Dan kita juga bisa memanfaatkan deskripsi. Mungkin saja videonya tidak langsung berhubungan dengan produk atau bisnis HNI. Tapi Anda bisa memanfaatkan deskripsi untuk cerita. Bisa dengan penawaran produk. Artinya ujung ceritanya ke penawaran produk. Atau Anda juga bisa menjelaskan bagaimana cara memesan produk Anda. Termasuk bagaimana cara mendaftar. Kita juga bisa membuat ceritanya di eksternal. Artinya tidak langsung di Youtubenya. Misalnya Anda membuat link di Youtube Anda, di deskripsinya tentu. Dilingkan misalnya ke funnel Anda. Bisa juga ke toko online. Atau ke penawaran lainnya. Termasuk ke web replika. Kemudian atau Anda juga bisa menampilkan nomor WA misalnya di video Anda. Baik itu di judulnya, di deskripsinya. Bahkan Anda bisa memasukkan nomor WA di videonya. Tujuannya adalah untuk closing. Baik membeli produk maupun menjadi agen. Silahkan Anda pahami. Kemudian Anda praktekkan. Jika Anda belum memahami hal-hal teknis berkaitan dengan Youtube. Mulai dari membuat channel. Membuat video. Mendekorasi channel. Upload video. Itu sudah ada panduannya. Saya sertakan link-nya di bawah video ini. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Dan Anda mulai bisa menjalankan bisnis HNI dengan menggunakan Youtube. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.